Hola, halo guys, balik lagi di kutu talks, balik lagi di channel kita Zilla World, hari ini aku akan menjelaskan tentang kutu pada iguana, karena kemarin sempet menjadi perbincangan dan sempet menarik juga ya, jadi di iguana buat kalian yang belum tau, iguana itu juga punya parasit ya, kutu lebih tepatnya, kutu di iguana itu beda, bukan kayak kutu anjing, kutu kucing, caplak, bukan kayak caplak, bukan kayak apa sih namanya, yang bisa pelompat tinggi banget itu kutu, bukan, tapi dia kutunya berbetul, ini kebetulan si jabrik, itu lagi kena nih, nah, kita akan lihat apa, mau makan, oke oke, siapin dulu papaya, jadi nanti kita zoom guys, ini aku pakai hp yang bisa ngezoom, jadi si kutu ini, kita akan membedah dari awal, nih, kandangnya kalian bisa lihat dulu ya, nanti papaya aku siapin, ada pisau, nah, kita sambil kasih makan nih guys, jadi kutu pada iguana itu menyerang, iguana yang biasanya peliharanya ada unsur bawah itu tanah, atas ada tangkringan kayu guys, kayak gini nih, nah, tau dari mana, karena si kutu itu, pertamanya muncul itu biasanya dari tanah, dari tanah nanti bersarangnya di kayu, di kayu, terus dia nyedot darahnya si iguana tersebut, terus dia memperbanyak diri disitu, bertelur, digigitin, terus nanti ada bekasnya kalau digigitin, jadi putih-putih kayak kerak gitu, ntar ya, ini dia pingin banget loh oke, ini enak sih, kayaknya masih enak dimakan manusia nih bro nah, jadi, ini kita potongin kecil-kecil, gak kecil-kecil amat sih disesuaikan dengan si igunnya saat oh, ini nah oke, sini, kamu hadapnya, gak begitu deh bro nah, alah, 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 alah bocang oke ini nah saya nunggu dia agak warak sih ya guys nunggu dia kenyang, agak kenyang, jadi dia bisa anteng misalnya kalau posisi lapar tuh dia kayak gini nih, yang aku ceritain waktu itu ya jabrik ini aku bela-belain disuapin karena memang dia kalau ditaruh dipotong, ditaruh piring di bawah gitu gak mau makan dia kocak memang gunanya nah, ini ini agak aman nih pasti jadi kutunya nanti akan menyerang tuh lihat, putih-putih kayak ketombe itu guys terus ada titik-titik hitam itu nanti merah kalau isinya udah darah ya jadi kayak, apa ya nek, baso jawa ini catak guys di anjing itu biasanya tapi nyedotnya sama kayak catak kan nyedot darah tuh ini juga nyedot darah tapi bukan catak namanya apa? saya juga tidak tahu nama spesifiknya untuk kutu pada igona tapi ada ya dia jadi kau medok ini jadi dia titik-titik gitu ini titik-titik kelihatannya semoga kelihatan ada titik-titik itu yang hitam itu nah itu kutunya terus yang anu yang putih itu adalah bekas dia gigit ya guys jadi digigit terus kalau nggak gigit telur aku kurang tau sih lupa sih soalnya kalau kayaknya kayak bekas digigit loh guys apa ya kulitnya jadi luka gitu ya jadi ini sebenarnya luka gitu tuh kalau kalian ambil kutunya hitam itu terus kalian pejet gini itu dia keluar merah ada darahnya ya ada darah iguananya nih sampai menyerang semua badan sini guys tuh set nah ini kena kutu ini namanya guys nah jangan panik jangan khawatir karena ini wajar dan normal ya guys tuh lihat di kepala banyak banget tuh wah kayak banget guys ini merinding kau coba berikutnya sudah langganan kutu udah biasa yang harus dilakukan masih nggak sih dia kalau digunakan yang tersetang kutu makasih itu langsung di kutu toks udah gampang aduh oke mana tadi kutu toksnya anjir oh itu nah alat yang kalian sediakan ntar jangan keluar dulu ya bro itu pertama sikat gigi tara kutu toks tara terus air ajaib nggak air biasa aja ini air air penampungan eh kakean guys kebanyakan dikit aja set nih aduh kurang kocak nih seberapa ya dikira-kira sih sebenarnya karena jabrik itu besar ya cuy jadi kita butuhnya itu ya juga agak lumayan banyak gitu untuk harganya aku lupa wih yang tanya harga kemarin harga kutu toks tapi murah kok nggak sampai yang seratus ribu gitu kayak nggak sampai nggak sampai seratus terus giniin guys nih cuman gini aja nah untuk kalian yang kemarin sudah melihat eh t-rex di akusikat kemarin kan t-rex sampai kewarsin sampai nantangin si jabrik juga kan kan aku sikatkan nah kita lihat hasilnya ini udah belum ada seminggu sih ya 3-4 hari yang lalu nih kutunya sudah berangsur hilang guys tuh masih ada tapi tuh nah ini harusnya rutin cuman aku kasihnya cuma sekali ya jadi ya ada lagi-ada lagi gitu bentar nah ini guys tuh masih ada dikit tapi nggak separah sih siapa jabrik tadi ya karena belum di treatment gitu nah bahayanya apa bang kalau kutu kayak gitu kutu ini bahaya kalau sudah banyak jadi kalau udah banyak gitu didiemin dia akan semakin banyak semakin banyak iguananya bakal nutrisi karena ada darah kan habis nutrisinya si siapa iguananya ini terus dia gampang kena penyakit nanti kena ekor kurus dan lain-lain pokoknya gampang jadi gampang kena penyakit gitu nah mari kita gosok si jabrik karena jabrik baik ya mudah-mudahan kita masuk aja tandangnya set gini kan langsung disikat gini aja nah sepertinya si tadi si terek tadi itu kurang berhasil langsung itu soalnya kemarin kalau kalian ingat habis tak sikat gini itu langsung tak bilas tau guys nah harusnya gak usah jadi gini aja disikat gini dilakukannya sore supaya dia tidur karena begitu nah besok pagi baru dibilas jadi semalaman tuh bisa kena efek obatnya ya ini kepalanya bentar bok sabar sabar oke sip baunya kas nih bau kututoks wah ini bahaya kena airnya gak deh buang sih terus ini kita kasih bagian sini ini wits awas ini mau di soampi ini nah kan nah gini coy sikat aja pokoknya set seluruh badan ini udah kena nih nih dulu pernah waktu di kandang biawak ya coy itu dia kena juga persis kayak gini terus ya udah tak sikat persis yang aku lakukan sekarang ke seluruh badan spike dan itu bahkan aku gak bilas coy jadi cuma tak sikat gini terus udah tinggal aja alhasil sehari kemudian mati kabeh rontok kabeh apa jenengnya kutu nih guys nah ini yang biasanya buat rumah si kutu tuh di dalam selas-selas ini coy dalam selas-selas spike ini pangkal spike nya tuh kan udah kayak cekungan tuh nah itu suka tuh si kutu disitu guys nah kutu ini keluar karena biasanya kalian melihara kayu juga tangkeringan seperti ini yang aku amati ya soalnya aku pernah cuy melihara iguana full pake aluminium eh maksudnya ini loh streamingnya kayak gini semua gak pake tangkeringan cuma pake alas aja alasnya waktu itu apa ya semen atau apa ya lupa semen dah kayaknya bukan tanah gitu iguananya gak sama sekali gak berkutu gitu jadi ya minusnya kalo pake tangkeringan kayu ini dibuat sarang kutu guys tapi itu tadi yang sepeda aku ini gak yang serius-serius amat bakalan terjadi serius kalo kalian gak bersihin dan akan semakin banyak guys nah yang aku alami ya disini itu kalo musim hujan dia akan jadi menggila bro jadi banyak jadi banyak oh ini mantap oh tuh ini beruntungnya aku si Jabrik ini iguana baik ini kalo iguana galak gak abis saya hehehe sedekat ini ya oke santai ya bro good boy ini good boy ini ada yang bilang kemarin komen sekarang Jabrik gak sekeren dulu aku setuju sih guys hehehe tapi ya eee memang jabrik sama T-rex kalo diliat dari penampakan visual itu malah memang bagus T-rex kemana-mana guys karena spike-nya ya dari visual ya spike-nya itu si T-rex itu udah berdiri semua ini ada tidur karena efek apa ya nih ya efek salah tidur di atas apa di bawah kaju nih jadi tidur separuh kayak gini terus mulutnya mulutnya T-rex masih utuh sedangkan ini sudah jibul guys gara-gara birahi dia suka nabrakin kayak gini nah kayak gitu jadi memang secara fisik tapi kembali ke genetik ya kalo misalnya ini diandaikan ini mulus ini bakal super cakep banget ini misalnya spike-nya berdiri semua terus eee moncongnya mulus kalah kalah kemana-mana sih siapa T-rex gitu menurutku ya pandangan pribadi ya kalian boleh suka T-rex juga sih T-rex memang bagus sih aku akuin memang T-rex memang koki lah sih oke sikat terakhir bagian pangkal ekor kaki-kaki yang ini akan aku terapkan tidak aku bilas kita besok lihat pagi-pagi ya guys oke kayak gini itu aja super simple ya yang betina itu aman dari kutu kok lapar dia coba ini ini kasian banget nah ini lagi hamil dia guys makan yang banyak penerus eee jabrik junior aduh enggak pasir dikit enggak apa-apa sip udah tak kasih potongan ini pasti enggak makan sendiri oke oke set set nah nyam-nyam kebesaran ya masuk kok jadi begitu guys kutu ya jadi komposisi bawah itu tanah terus tangkrian kayu itu pasti ada aja yang namanya kutu tapi ada juga yang ngalamin tanah plus kayu juga enggak ada kutunya gitu yang bahaya dari kutu sih dia itu tadi ya kalau udah parah gitu aja sih setelah itu enggak ada pakai kutu toks aman banget dan enggak bukan menjadi penyakit yang super fatal gitu lebih bahaya MBD terus apa lagi ya kurang jemur lah kurang jemur itu lebih bahaya jauh sekali dari para kutu kutu itu udah kayak ya ngomplit ya bahkan dulu nih albino terus sang kutu full guys satu kandang ini kena apa kutu semua terus aku sikatin pakai kutu toks abis sekarang tidak ada kutu sama sekali disini padahal lihat ada tangkrian bawah sama ini komposisi kandangnya ya sama aja bahkan ada pot isi tanah tuh yang bisa jadi sarang kutunya tapi berkat kutu toks gitu ya harusnya saya di endorse kutu toks gitu guys tapi memang ini aku tahu kutu toks dari mana ya lupa dah dulu ada guru master suhu yang ngasih saran gitu guys kutu toks mana sih nah ini cus mantap itu ya kutu pada iguana dan apakah dia menular atau nempel di manusia selama ini aku tidak pernah kutuan sih jadi tidak menular kalau kutu kucing itu kan bisa ya kutu kucing kalau gak salah bisa kutu anjing juga bisa pindah ke manusia gitu ya kalau di iguana sih aku belum pernah kutu anjing gitu jadi aman aman gitu guys gitu semoga menjawab pertanyaan kalian buat kalian yang belum atau kurang jelas bisa tanya di kolom komentar nanti aku jawab guys tulis ya thank you gitu di vlog kali ini oh iya tidak bosan-bosan aku mengingatkan buat kalian yang minat stok kita bisa langsung WA di deskripsi atau bisa DM di instagram kita bye bye bye